Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mardigu, penjual ludah, kesayangan kita bersama kembali melakukan tindakan memalukan dan menyedihkan dengan mengklaim sebuah ide lama, catusan Pak Tanri Abeng sebagai ide yang berasal dari dirinya. Mardigu, mengaku ide pembubaran BUMN dan saran membentuk super holding adalah ide pribadinya. Astaga, Pak Tanri Abeng yang punya ide saja tidak sampai segitunya ngemis minta diakui. Beliau lempeng-lempeng saja, santai-santai saja. Tidak perlu pamer di media sosial juga. Ahok yang hari ini viral juga tidak minta dipuji kalau dia usulkan kementerian BUMN dibubarkan karena memang tidak efisien. Ahok juga tidak minta disebut cinta negara karena terbukti nyata meningkatkan aset Pertamina dengan signifikan. Ini malah si penjual ludah nyolot ikutan nebeng komentar viral Ahok dan tanpa malu-malu klaim itu adalah idenya. Ngaka by default dong kita orang. Jadi ide Pak Tanri Abeng tersebut adalah untuk membentuk sebuah super holding BUMN. Di mana BUMN-BUMN yang ada itu dikumpulkan menjadi super holding company. Jika super holding BUMN ini sudah terbentuk, maka tidak perlu kementerian pendaya gunaan BUMN atau kementerian BUMN. BUMN akan bebas dari intervensi politik dan bisa leluasa melakukan corporate action dan bekerja layaknya perusahaan profesional. Beliau menyayangkan sejak tidak lagi menjabat, tidak ada yang meneruskan ide super holding BUMN tersebut. Syukur Alhamdulillah di zaman Jokowi, cita-cita Pak Tanri Abeng ini dilanjutkan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno yang sering mardigu nyinyirin. Dan Erick Thohir, sekalipun sekilas tidak nampak menganut ide yang sama, tapi apa yang dikerjakannya saya nilai masih mendukung ide tersebut. For your information, melalui tangan dingin Rini Sumarno lah Pertamina Holding dan Rumah Sakit Holding dibentuk. Sebuah langkah maju dalam bernegara kita. Cita-citanya adalah meniru temaseknya Singapura. Perusahaan dengan aset bersih Rp3.345 triliun. Dengan demikian, super holding BUMN disebut bisa menjadi semacam investment company yang menaungi BUMN-BUMN di bawahnya. BUMN jadi tidak bingung dan ribet lagi untuk melakukan corporate action seperti IPO yang selama ini selalu terganjal karena nyinyir yang tak kunjung henti. Menuju Indonesia maju memang perlu kerja keras. Kembali kepada klaim Mardigu, setelah banyak dikritik netizen. Akibat klaim sepihaknya, Mardigu dan timnya kemudian tergopoh-gopoh menerbitkan video yang katanya berisi ide Mardigu mengenai super holding. Videonya rilis pada Agustus 2019, jauh setelah Tanri Abeng atau Rini Sumarno menawarkan ide tersebut. Jelas saja netizen tambah perang. Runtuhlah harga dirinya, betapa mencicikan dan memalukannya kelakuan beliau Mardigu. Jadi memang tidak jelas apa motif Mardigu melakukan klaim tersebut. Dukain sementara saya adalah secara terencana, Mardigu ingin riding the wave untuk menaikkan citra bahwa dirinya peduli pada negara Indonesia, khususnya BUMN sekalipun mulut masih nyinyir. Dengan begitu, Mardigu bisa tetap jualan seminar selevel pelatihan dasar mahasiswa bagi UKM dengan harga na'uzubila. Mardigu bisa tetap mengaku membela UKM sekaligus menjadi penguras kantong-kantong kecil mereka. Melihat klaim Mardigu, saya jadi teringat betapa berharganya sebuah ide di Amerika Serikat. Ketika saya mengambil master bisnis di salah satu universitas swasta, pihak kampus sangat ketat menyatur plagiarism. Mereka tidak mentolerir sekecil apapun plagiarism. Anda bisa cek untuk tulisan berbahasa Inggris, software untuk mengecek plagiarism tersedia di berbagai platform. Pihak kampus tidak segan-segan untuk mengeluarkan mahasiswa yang terbukti mengambil kutipan, namun tidak mencantumkan sumbernya. Dalam bentuk apapun, termasuk ucapan verbal, sepertinya hal seperti ini belum berjalan dengan baik di Indonesia. Nah saran saya kepada Mardigu dan tim, hentikan kebiasaan aksi klaim sepihak kalian. Memberi solusi itu baik, tapi kalau sudah mengklaim ide orang lain menjadi ide pribadi itu namanya plagiarism. Andaikan harus meniru ide orang lain, hargai dia dengan cara menyebutnya dalam referensi. Itulah cara yang baik dalam bernegara. Kalau mau berjualan, gunakanlah cara yang bijak. Saya tulus ingatkan jangan sampai viralnya Mardigu saat ini tidak lebih dari viralnya Dodgy Deezer kedua atau lebih parah. Jadi kepada Ahok saya ucapkan selamat bekerja dan kepada Mardigu saya ucapkan idemu dasmu. Karma Ahok sudah makan banyak korban, masih berjalan dan belum selesai. Ditulis oleh Manuel dari Sivert.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sungguh menakutkan karma pala yang menjadi sebuah hukum timbal balik sebab akibatan tambur tuai yang sekarang sedang bekerja di bumi Indonesia ini. Indonesia benar-benar sedang diperlihatkan bahwa menzalimi orang baik akan mendapatkan karma yang lebih kejam. Sadis, satu persatu orang yang menzalimi orang baik dipermalukan dengan cara-cara yang ajaib. Mereka dipermalukan dengan telak, mutlak, tidak ada ampun. Benar-benar tidak diberikan ruang sedikitpun untuk membela diri. Mereka terkenal langsung karma yang kita sebut celaka, azab atau apapun itu. Doa orang tertindas biasanya langsung didengar. Mendapatkan prioritas. Priority seat, enjoy the show. Karma itu tidak pandang umur, gender, agama, bulu, sara, atau apapun. Karma itu berlaku bagi setiap orang. Karma itu bicara tentang seluruh manusia. Tidak pandang manapun, semua manusia akan kena karma. Karma yang terkadang bisa lebih ringan, sama atau lebih berat. Itu tergantung dari seberapa kadar tekanan yang diterima oleh korban. Korban yang dipersekusi dengan sangat kejam, biasanya doanya lebih kejam. Korban yang dizalimi dengan sadis, menjadi salah satu indikator seberapa karma bekerja dalam kehidupan musuh-musuhnya. Semakin korban dipersekusi dengan sadis, semakin berat karma yang ada. Jadi, indikator pertama adalah korban. Kadar kesedihan korban menjadi tolak ukur dari kekuatan karma. Tapi ini hanyalah teori yang bisa benar atau salah. Meski demikian, masuk akal bukan? Selain korban, ada juga porsi dari pelaku. Semakin keras pelaku penzaliman yang dikerjakan, semakin tinggi juga tingkat kerasannya tabokan karma. Tabokan karma itu tidak menyakitkan, tapi menyedihkan, mengharukan, dan meneteskan air mata. Tabokan karma itu tidak bisa membuat kita tidur. Makanya jangan coba-coba zalim dengan orang lain. Kita melihat bagaimana tabokan karma itu benar-benar mengharukan, membuat biru, tapi bukan memar. Hanya saja biru-haru, haru-biru, mengharu-biru. Meraung-raung, mereka yang terkena karma, biasanya sadis dan kejam. Mereka kesakitan, tapi sakit tidak dipukul. Sakit bukan karena hantaman, sakit karena sedih, gundah, tidak sadar. Beberapa dari mereka biasanya tidak sadar, dan bahkan ada beberapa yang mungkin tidak ditakdirkan untuk sadar. Bahkan setelah di penjara pun keluar belum bertobak. Ada tidak? Ada. Siapa? Mungkin penulis? Mungkin kalian? Siapa saja tidak kena. Penulis tidak akan main-main dengan hal ini. Penulis tidak akan sembarangan menuding orang. Penulis takut karma. Penulis tidak akan menggunakan cara-cara seperti kaum Kudanil yang menyebut Ahok dan Ganjar masuk ke dalam pusaran hoax korupsi EKTP. Sadis. Penakutkan. Karma itu mengharukan. Karma itu tidak negatif sebenarnya. Karma is a pure naturality. Neutralitas karma benar-benar terjadi. Barang siapa yang menebarkan kebaikan, pasti menuai kebaikan. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti dapat. Penulis percaya Ahok dapat karma baik. Meski dia di penjara, dia menjadi bintang. Ia menjadi orang yang dihibur oleh kedatangan banyak orang. Ia dihibur. Ia kembali menghibur. Inilah ciri khas dari Ahok, orang yang tahu diri. Demikian juga Jokowi. Ia mendapatkan kebaikan. Ia juga menebarkan kebaikan. Sedangkan Kudanil, diberi uang, malah disimpan 2M. Siapa sih Kudanil? Tidak tahu. Yang pasti bukan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu tidak suka mencuri. Orang Indonesia tidak suka korupsi. Hanya Unta, Kadal Gurun, dan Kudanil saja yang suka mencuri dan korupsi. Mereka pura-pura menjadi orang yang sok melankolis, dan tidak mengaku bahwa dirinya korupsi. Tidak jelas memang. Korupsi? Ya, korupsi. Koruptor itu harus mendapatkan neraka. Ngomong-ngomong, siapa sih Kudanil? Sepertinya penulis sudah mendapatkan pencerahan. Kudanil adalah mereka yang ditanggirkan untuk mendapatkan karma Ahok. Ahok dizalimi, di fitnah, masuk ke dalam pusaran korupsi EKTP. Siapa sih? Penulis tidak akan sebut nama. Penulis menunggu pengakuan saja. Penulis mau lihat apakah orang ini bertobat atau tidak. Karena penulis menunggu pertobatan, biarkan orang itu memiliki kesempatan untuk bertobat. Percayalah, bertobat dan bersujud di hadapan Ahok bisa menyelesaikan banyak masalah. Karena masih membuka ruang untuk pertobatan. Konspirasi ini masih bisa dihentikan. Jangan sampai bola salju itu makin besar. Begitulah karma-karma. Hashtag Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Sampai jumpa.